Kalian melihat real life dibandingkan dengan suatu gambar atau suatu monitor Itu adalah pada saat kita merasakan di HDR 600 sampai di atas 600 Apalagi di seribu menurut gue yang paling ideal Di mana kalian bisa merasakan perbedaan yang langsung Mana yang HDR, mana yang enggak Oke, hari ini gue datang Nge-review salah satu laptop yang paling banyak diminta sih Sama orang-orang dan banyak dari kalian yang menanyakan Yaitu adalah Legion 5 Jadi ini adalah iterasi terbaru yang menggunakan Intel 13700 HX Dan menurut gue ini Nggak salah untuk menjadi salah satu favorit laptop yang banyak banget orang cari Jadi keperluan untuk kerja dan keperluan untuk kerjanya itu Productivity itu bisa mulai dari rendering sampai content creation Jadi bahkan untuk streaming pun kalian masih benar-benar aman banget menggunakan ini laptop Karena memang dibuat secara robust seperti yang kalian lihat sekarang Dan ini mungkin yang menjadi ciri khasnya Legion series-nya Legion 5 ya Jadi kalau mereka itu, Legion Pro 5 Kalau ini jadi khas banget bahwa robustness-nya mereka Kita bisa lihat kalau fit-nya aja itu benar-benar tebal banget Tujuannya apa ya? Karena untuk intake untuk udara juga benar-benar enak Dan penapasannya si laptop itu benar-benar nyaman Untuk ngedinginin semua komponen yang ada di sini Kenapa itu jadi hal yang penting? Karena 13700 HX ditambah dengan 4070 Yang tentu kita semua paham 4070 ditambah dengan frame gen Itu membantu kita untuk mendapatkan performance untuk gaming yang benar-benar bagus banget Jadi overall untuk seluruh bentuknya Seperti yang gue bilang Ini benar-benar menarik banget Dan perubahannya mungkin kalian nggak lihat Nggak terlalu banyak dibandingin sama versi yang sebelumnya Hanya yang bagian belakangnya di-extrude lebih panjang Itu doang yang gue bisa bilang Tapi semuanya masalah feel Masalah kenyamanan Masalah robustness Masalah hinge-nya Itu masih benar-benar sesuai dengan serinya Legion Pro Yang kalian harapkan semua itu top of the line Semuanya datang dengan harga 28 juta Jadi Oke gue cek dulu Benar harganya 28 juta Jadi emang benar-benar Di price range yang gue bisa bilang mungkin proper ya Dengan spesifikasi yang kita dapatkan Nah untuk display-nya Kita juga mendapatkan 400 Hz Ukurannya juga Buat gue udah benar-benar nyaman di 16 banding 10 Terutama untuk produktivitas Maupun kalau kalian adalah content creator yang mau streaming Atau buat kalian yang misalnya Content creator yang Shooting misalnya menggunakan open gate Jadi di 16 banding 10 Itu benar-benar nyaman banget Dan gue gak tau Di TLM juga kemungkinan Dalam waktu dekat Seperti yang David bilang Kalau kita mungkin menggunakan anamorphic Jadi 16 banding 10 Akan benar-benar nyaman Untuk pada saat kita mendesquiz Suatu frame Yang udah direkam Nah untuk ngebantu masalah produktivitasnya juga Ini udah didapetin 32GB RAM Jalan di 5600 Untuk storage juga Kita udah dikasih NVMe Gen 4 Kita udah mendapatkan 1 Tera Jadi itu harusnya udah More than capable Buat kalian bisa ngerender Menggunakan ProRes Maupun Move Atau di 422 Sampai itu Masih benar-benar nyaman Ditambahin juga dengan 4070 nya Dan kalau kita menggunakan DaVinci Itu semua benar-benar aman banget Nah kalau untuk kalian merender Menggunakan blender Menggunakan 3D Max V-Ray Kalian tau bahwa itu capable banget Untuk di 4070 Yang punya performance sangat-sangat tinggi Semua kebutuhannya kalian harusnya udah benar-benar aman Output ke 2 monitor juga masih aman Nah untuk masalah keyboard Ini sih gue benar-benar nyaman Dan ditambah lagi ada 6-lock yang bikin gue nyaman juga Sama untuk trackpad ya Ini benar-benar Gliding nya sih gue ngerasanya benar-benar kayak glass surface Tapi bukan glass Ini bukan glass Sama ada fitur lagi Satu lagi yang menggunakan e-shutter Untuk menutup webcam nya kalian Cuma sayangnya Kalian paling harus melihat dari sini Atau ada display dari sini Untuk mengingatkan kalian kalau Electronic shutter nya itu Nah ini Jadi dari sini atau dari sebelah kanan laptop nya Kalian bisa melihat warnanya itu Kalau orange berarti shutter nya ketutup Atau kebuka Nah beberapa dari kalian mungkin Itu melihat sebagai 1 minus Karena kalian prefer untuk Physical shutter dibandingkan dengan electronic shutter Tapi buat gue selama Ada indikator nya It's fine Tapi kalau kalian gak nyaman Tutup aja pakai slow tip Nah untuk penutup spek nya Menurut gue yang paling ideal adalah Karena display nya Yang ukurannya 1600p Ya 16 banding 10 untuk rasionya Dan juga kita dapat HDR 400 Cuma yang menurut gue Nah bukan HDR beneran ya Jadi HDR-HDRan kalau di 400 Karena menurut gue kita gak bisa melihat Perbedaannya yang drastis Bahkan di 600 pun Mungkin di 600 kita mulai bisa melihat perbedaannya yang nyata Tapi kalau jumlah warna yang diberikan Memang kita udah bisa merasakan di HDR 400 Tapi apa yang bikin suatu HDR itu Terasa bener-bener Kalian melihat real life Dibandingkan dengan suatu gambar Atau suatu monitor Itu adalah pada saat kita merasakan di HDR 600 Sampai Ya di atas 600 Apalagi di 1000 menurut gue yang paling ideal Dimana kalian bisa merasakan Perbedaannya langsung Mana yang HDR Mana yang enggak Jadi itu yang menurut gue Plus minus nya dari Apa yang ditawarkan oleh HDR 400 Tapi menurut gue ini udah sangat-sangat ideal Alasannya kenapa? Karena Biasanya dengan harga yang ditawarkan disini Yang selalu menjadi korban Adalah display nya Dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Legion 5 Pro ini Karena dia menggunakan 4070 1600p itu enggak ada isu sama sekali Jadi Kalau misalnya kalian memerlukan untuk gaming Kalian udah bener-bener nyaman Karena kita bisa mendapatkan frame gen Dan ditambah lagi ada kemungkinan FSR 3 Yang akan bisa digunakan di mayoritas game Tanpa memerlukan adanya di LSS 3 Jadi 4070 nya itu akan bener-bener superior banget Untuk 2 tahun sampai 3 tahun ke depan Mungkin yang jadi limitation yang kalian adalah Karena 8GB VRAM ya Jadi itu yang mungkin menjadi Salah satu Apa ya Yang bikin kalian agak ragu Cuman balik lagi Kalian bisa menurunkan textures yang ada Untuk di game-game nya Supaya 8GB itu sangat-sangat cukup Buat keperluan gaming kalian Nah untuk RAM nya Di 16GB Jaman sekarang itu Jujur menurut gue udah sangat-sangat kurang Karena mayoritas sekarang orang Mengharapkan resolusi itu Entah untuk content creation Atau untuk rendering dan semacamnya Minimal itu misalnya di 1440 Atau bahkan kita mengharapkan di 4K Nah di 4K itu akan berat banget Kalau kita masih menggunakan 16GB Makanya dia datang di 32GB Makanya tadi gue bilang Ini sangat-sangat cocok untuk keperluan gaming Dan productivity Karena sekarang gue akan kasih benchmark ke kalian Nah untuk Cinebench kita bisa lihat Kalau performanya sesuai Apa yang kita harapkan dari 13700 Dan ini yang bisa kita ekspektasikan Dan ini sangat-sangat normal Nah kalau misalnya kita melihat di Indigo Ini juga kembali sama Espektasi kita untuk sesuatu Global Illumination Performance Untuk render juga Skornya memang harusnya segini Ini kurang lebih mirip sama Desktop Last Gen Atau 2 generasi yang lalu Nah untuk di V-Ray Kalau kalian menggunakan V-Ray Untuk macam-macam 3D Programnya kalian Render V-Ray ini sangat-sangat penting Terutama untuk di CPU Untuk mendapatkan yang jauh lebih akurat Dibandingkan GPU Walaupun GPU memang lebih cepat Tapi hasil yang lebih akurat Kita bisa lihat di CPU Dan ini adalah hasilnya Nah di gaming Ini semua di 1600p Jadi untuk average-nya Kita bisa lihat Untuk di Far Cry 6 Misalnya sudah di 98 Terus kita bisa melihat juga Di game selanjutnya Sebelumnya Juga performanya sudah di atas 60fps Untuk Watch Dogs Legends Juga memang 60 Ya ini menurut gue sangat-sangat wajar Karena memang salah satu game Yang cukup berat Tapi kalau kita bisa lihat Sama ini 1% itu sangat-sangat konsisten Bahkan di Tomb Raider juga Yang bisa dibilang sangat-sangat penting Untuk 1%-nya Dan sangat Bisa dibilang sensitif Untuk keperluan Seperti RAM Maupun CPU-nya Dan untuk di game paling berat Seperti Metro Exodus 1% juga sangat-sangat baik Dan untuk bisa berpang Hasilnya juga sangat-sangat close banget Untuk average dengan 1%-nya Beli Legion Pro Atau Slim 5i Yang ditenagai Intel Core i5 I7 Atau i9 H-series Dan dapatkan Lenovo Wireless Gaming Mouse M600 Senilai 499 ribu Hanya di toko offline tertentu Dapatkan juga GoPay hingga 300 ribu Dan Xbox Game Pass Jadi ini Kesimpulannya dari ini laptop Yang menurut gue Di harga Rp 25-30 Adalah powerhouse Menurut gue Dan Dia walaupun menggunakan Rp 4070 Gue bisa bilang Ini adalah suatu laptop Yang sangat-sangat ideal Buat keperluan produktivitas Sampai gaming Dan semuanya Harusnya kalian gak akan Merasakan any hitches Any glitches Dari performance-nya dia Bukan dari Program seperti Adobe Yang kita tahu Sering banget bermasalah Tapi Dari Price performance Ratio-nya Gue sangat-sangat nyaman Dengan Apa yang ditawarkan oleh Legion 5 Pro ini Dan di Rp 25-30 Gue rasa kayaknya Sulit untuk kalian bisa bilang Wah gue salah membeli ini produk Karena menurut gue Ini bener-bener ideal banget Placement-nya Dan robustness-nya Dan Ditambah lagi keyboard-nya Sampai saat ini Mungkin gue bisa bilang Kalau Lenovo Memang yang paling Nyaman Untuk dipakai Dan Secara penampilan juga Lenovo itu gak Gamery Masalahnya Maksudnya kalian semua setuju Semua itu minimalis Dan Lo kerasa Nyaman untuk Ngebawanya Walaupun memang dia Misalnya Untuk laptop yang Punya ukuran 16 Memang kerasanya Agak berat Tapi ya Robustness datang Karena hal tersebut Dan desainnya itu Menunjukkan hal tersebut Jadi desain language-nya Menunjukkan Bahwa gue Adalah laptop Yang bener-bener Robust Sekian review dari gue Sonny See you Sampai